Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini kali ini saya kedatangan Xiaomi ya Xiaomi datang dalam keadaan ini tidak ada lampu menyala Redmi 9A datang dalam posisi tidak ada lampu menyala jadi ini ada logo Redmi ada logo Redmi seperti ini mungkin teman-teman agak begitu nggak jelas ya untuk tulisan Redmi di layar itu tapi saya pastikan handphone ini hidup hanya saja untuk lampu bermasalah kita akan coba langsung bongkar saja ya kita sudah pastikan untuk handphone Xiaomi Redmi 9A ini dalam keadaan lampu padam ini handphone sampai ke menu ada tulisan berbayang seperti itu saya akan coba untuk percepat ya dalam proses pembongkaran kita akan fokus di blok daerah lampu ya driver light jadi kita akan fokuskan di daerah lampu tersebut untuk Xiaomi Redmi 9A oke sebelum langkah jauh kita cek terlebih dahulu apakah handphone ini dalam keadaan dengan short atau tidaknya ya dalam keadaan konslet atau tidaknya menggunakan multimeter analog skala kali satu Ohm prop merah kita coba cari ground dulu ya ini tidak ada hambatan dalam kita tukar ada 5-10 Ohm dan kita tukar propnya kembali jarum tidak bergerak menunjukkan bahwasannya handphone dalam keadaan aman tidak short kita akan coba cek untuk blok IC lampu ya oke dan ternyata sudah dibongkar seperti ini ini handphone sudah dibongkar untuk shank pelindungnya dan saya dapati ada yang sudah hangus bisa teman-teman ketahui beda warna itu ya jadi kekuning-kuningan itu dan Xiaomi Redmi 9A sudah pernah dikerjakan untuk blok bagian lampu sudah hilang ya pelindungnya shanknya itu kita akan fokuskan adakah komponen yang bermasalah atau tidaknya di bagian lampu menggunakan skematik dari di Borneo ya kita klik kanan untuk skematik Borneo skematik klik kanan run as administrator kita akan coba cek untuk Redmi 9A kita tunggu kita pilih Redmi 9A untuk LCD lightnya jadi kita akan fokuskan di blok bagian lampu untuk Xiaomi Redmi 9A dan banyak komponen yang hilang tadi saya coba pastikan kita cek ada driver lampu kuil dan kapasitor ini kuilnya sudah hilang atau lilitannya sudah tidak ada lagi kapasitor juga sudah tidak ada lagi dan apalagi ya untuk IC lampunya saya rasa juga kurang presisi ini jadi saya akan coba untuk mengganti kesemuanya ini dulu baru nanti kalau tidak ada hasil hasil dirasa tidak mengubahkan hasil kita akan cek satu persatu ya untuk berapakah tegangan kerja yang dibutuhkan agar driver lampunya menyala atau aktif kembali sedangkan saat ini karena komponennya sudah banyak yang tidak ada dalam posisinya jadi kita akan coba untuk mengkanibal bisa teman-teman cari di handphone Xiaomi juga atau handphone yang lain saya akan kanibal ini pakai Redmi apa ya itu 4A Redmi 4A untuk bagian lampu saya kanibal ke Redmi 9A jadi saya akan coba untuk angkat kuil atau lilitannya beserta kapasitor yang akan kita pasangkan ke Redmi 9A ya Oke lanjut kita akan coba untuk proses pengangkatan di Xiaomi Redmi 4A ini atau handphone mati kanibalan kita akan coba angkat untuk lilitan dan kapasitor kemudian kita akan coba untuk mengganti kesempatan dan kapasitor Oke kita sudah dapati untuk lilitan atau kuil beserta kapasitor yang akan kita pasang ke Xiaomi Redmi 9A yang datang dalam posisi sudah tidak ada penutup kaleng juga tidak ada komponen lilitan dan kapasitornya hilang ya serta untuk IC nya juga sudah tidak presisi jadi saya akan coba untuk angkat IC nya sekalian untuk driver lampu 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 Xiaomi Xiaomi Redmi 9A ini untuk blower saya menggunakan blower quick 850 digital dengan angin di 4 dan heater di 340 derajat kita akan coba gantikan sebelum kita cek untuk tegangan kerjanya saya akan coba untuk melengkapi ya komponen-komponen yang hilang beserta driver lampu kita akan coba gantikan oke saya coba untuk bersihkan terlebih dahulu untuk sisa-sisa timah yang ada di PCB nya saya coba cari untuk driver lampu Redmi 9A masih ada stok 2 ini kodenya by ya kodenya by dengan 9 pin jadi teman-teman jangan sampai tertukar karena persegi seperti ini seringnya titiknya tertukar ya itu jangan sampai tertukar pastikan terlebih dahulu sebelum pengangkatan kita pastikan dimanakah letak titiknya jangan sampai terbalik seperti itu untuk Xiaomi Redmi 9A driver lampu banyak dijual ya di marketplace dengan kode seri depan by sekecil ini untuk driver lampu Xiaomi Redmi 9A kita pastikan terlebih dahulu titiknya jangan sampai salah ya lanjut saya akan coba pasang IC pengganti ini jadi saya langsung gantikan gitu aja dan nanti kita akan pasang untuk lilitan beserta kapasitor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sebelum kita pasang kita pastikan terlebih dahulu untuk lilitannya ya apakah lilitannya putus atau tidaknya coil ini jadi di prop dioda atau buzzer harus terhubung ya lilitan yang baik itu terhubung tidak putus jadi kalau sudah kita pastikan lilitan tidak ada masalah baru lanjut kita pasang untuk kuil ini ya kuil untuk bagian driver lampu kuil beserta kapasitor kita pasang kembali ini kita dapati dari kanibalan itu bebas teman-teman pastikan kanibalan juga berada di blok bagian lampu oke lanjut kita pasangkan bila dirasa sudah presisi bisa kita bersihkan dan kita dinginkan setelahnya kita wajib untuk cek ya atau ukur-ukur apakah dengan pemasangan driver lampu atau IC lampunya handphone jadi short atau tidaknya kita juga belum tahu jadi pastikan terlebih dahulu handphone sudah dalam keadaan terpasang semua komponen dan presisi ya serta sudah kita cek cek untuk kuil beserta IC nya juga sudah kita gantikan terlebih dahulu setelahnya kita coba bersihkan kita dinginkan dan setelah ini kita cek apakah terdeteksi short atau tidaknya menggunakan multimeter digital ya di skala deoda atau buzzer untuk prop merah kita hubungkan ke ground untuk prop hitam kita coba cek di kapasitor terlebih dahulu bila mana dirasa ada hambatan dalam berarti dipastikan untuk jalurnya sudah aman ya atau aktif dan tidak terjadi short kalau seperti ini bisa kita coba untuk pasang baterainya jadi kita coba rakit kembali tanpa kamera tidak masalah ya kita akan fokuskan di bagian lampu terlebih dahulu apakah sudah bisa menyala kita tunggu apakah berhasil masih belum kita dapati ya jika dirasa gagal bisa kita cek untuk konsumsi arusnya sebelum masuk ke bagian driver lampu dan alhamdulillah ini tidak dipersulit ya kita dimudahkan hanya saja wajib untuk penggantian IC driver lampunya beserta komponen yang hilang itu ya yang sebelumnya entah ini kenapa kok tidak dipasang kembali saya dapati handphone aman sudah ada tulisan MIUI jadi dipastikan untuk problem kali ini selesai ya tanpa kita cek dan kita dapati jangan menutup area airpun ini ternyata sensor bagian proximity ya itu bermasalah bagian depan itu oke lanjut kita cek terlebih dahulu untuk Xiaomi Redmi 9A kita dapati dengan penggantian IC lampu beserta komponen yang hilang dari kanibalan Xiaomi Redmi 4A dan bisa kita dapati handphone sudah normal kembali ya tapi masih ada PR untuk sensor jadi setelah ini kalau kita rapati masih ada kendala di sensor berarti dipastikan ada yang bermasalah ya ini Redmi 9A sudah aman kembali mantap tidak terjadi panas over ya atau berlebih dan saya pastikan ini tinggal saya rapatkan dan saya cek ini kanibalan dari Xiaomi Redmi 4A dari blok bagian lampu dan IC lampu BY itu dapat teman-teman cari di marketplace oke segitu dulu konten kali ini dari merapi flasher Xiaomi Redmi 9A sudah hidup di bagian lampu sudah tidak ada masalah semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe-nya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh